Balik lagi di Cings Channel Selalu ketawa Heron Gua Padahal dia tiap hari Iya Kok konten gua begitu Jadi kali ini Bet Karena Nuan salbarannya sudah selesai Iya Dan yang pasti nih Bet Arus mudik Arus balik dari mudik itu Banyak nih Bet Iya bener Hahaha Bingung aja ngebutin kalimat Apa ya Jadi Karena sudah mudik Sekarang pasti kan orang-orang Khususnya orang-orang Jabodetabek lah ya Nggak Jakarta doang Pasti bakal balik lagi nih Jabodetabek Ya Jakarta Bogos Dek Lama Kamu udah lama Nanti dekat aja itu Jadi orang-orang Jabodetabek Khususnya orang Jakarta tuh pasti bakal balik lagi ke kotanya masing-masing lah Nah di arus balik ini Pasti kan Kalian tuh pengen buru-buru sampe Iya Apalagi badan udah capek-capek banget kan Dari kampung Dari kampung udah seneng Tapi kan kalo balik tuh kayak aduh Mas gue harus pulang sih Pertama orang-orang yang mudiknya itu sebelumnya pakai motor Nah motornya itu motor Vespa Nah gitu Jadi untuk apa ya namanya Meminimalisir kelelahan kalian pas balik ke kota asal ya Iya Atau demi kenyamanan dan keamanan kalian Iya Kembali ke Jakarta lah khusus Kita ada di konten 5 tips Secara berkendara Yang aman dan nyaman Naik Vespa Klasik Vesiting Channel Jadi kan Kalo misalnya mudik kemarin gitu udah ngomong tuh Persiapan motornya Nah sekarang kita iya persiapan arus baliknya Yoi bener tuh Be Jadi yang pertama itu adalah Oke Jadi yang pertama Sebelum kalian pulang ke kota asal kalian Bukan ke kampung halaman ya Karena kan ini arus balik Iya Yang pertama kalian harus pakai itu adalah Namanya riding equipment Diantaranya tuh adalah Jaket Kalian harus pakai jaket dulu Karena angin tuh kan pasti kenceng kan Terus kalo kalian gak pakai jaket Nanti kalian masuk angin Masa sampe rumah ntar Muntah-muntah kan gak seengat Karena besoknya pasti harus kerja lagi Yang kedua kalian harus pakai Sarutangan Nah sarutangan ini fungsinya adalah Mengindari cedera Kalo misalnya aminta-minta kalian jatuh Terus tangan kalian kan bisa Bisa terkena asfal Itu bisa meminimalisir Dan bisa mencengkram grip Apa namanya Stang dengan baik Jadi gak gampang keringetan Dan yang ketiga adalah Helm Helm Belum kelar kan Ini helm Helm udah pasti penting lah Karena kan untuk melindungi kepala Supaya kalo misalnya jatuh Kalian paling gak sakit lah gitu Untuk meminimalisir cedera Dan yang terakhir itu Sebenernya harus pakai cana panjang Tapi si elm mau pakai cana pendek Ini harus Sebenernya ini lebih bagus Lebih bagus pakai cana panjang Karena kan biar Angin gak masuk ya Kalau kalau cana pendek Masuknya kan pasti Masuknya dari sini gitu kan Nah yang selanjutnya adalah Dan yang terakhir Ini pakai masker Karena sekarang masih COVID Iya kan? Iya bener Masuk COVID Bukan dulu 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 Jadi masker dulu ya pak Iya Saya salah Jadi harus pakai masker dulu ya Tapi masker juga penting Karena sekarang masih COVID kan Untuk menghindari virus-virus yang masih ada tuh Kalian harus pakai masker Masker Dan jangan lupa pakai Bawa yang sanitizer ya Bawa Bawa Jangan dipakai Kalau dipakai bisa dong Masih gini Ya kan? Pertama dong Aduh Aduh Anda diam aja Bawa Ya udah Jadi Jadi seperti ini lah Riding equipment Yang harus kalian pakai Ya kan? Supaya Riding kalian tuh aman dan nyaman Ini menitnya pakai cana pendek nih dia Harusnya pakai cana panjang Biar lebih aman lagi Oke Yang selanjutnya adalah Nah yang kedua adalah Posisi riding Nah ini salah satu posisi riding yang Tolok Ngapain tangan kiri nih? Kanan kanan di kiri kan? Ini gak bener lu Salah ya bang? Salah Posisi riding yang bener itu Tidak terlalu menunduk Posisinya jangan nahan Jangan begini Laksudnya tegak Nah Gak gitu juga Sedang sedang aja Senyaman lu Tapi jangan terlalu menunduk Karena kalau terlalu menunduk Masih punggung capek Capek bang gel Ntar lu Tutup batuk Nah Kayak gitu Nah terus juga Kakinya tuh harus Begini nih bener Jangan terkangkangin Maksudnya jangan ngangkang Jangan Jangan Begini Begini Posisinya Nah gini Salah Jangan 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 Aneh Kayak gini Yang biasa aja Senyaman lu Nah gini posisinya Karena Fastway tuh rem kakinya tuh Di kaki Hehehe 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 Posisinya juga kayak gini nih tuh Lihat Jadi biar nyaman Ya kan Nah Jadi posisi riding itu perlu Karena Kalau misalnya temen-temen ridingnya Perjalanan jauh Kan kalau posisi ridingnya salah Bakal cepet capek Ya kan Nah Jadi posisi riding bener tuh kayak gini Kakinya tuh Kepalanya di atas loh Gak usah Ketinggian Hehehe Terus ke depan Badan tegak Nah ini baru benar Oke Jadi selanjutnya adalah Oke Yang selanjutnya adalah Pengereman Sebenernya Pengereman ini adalah Salah satu hal yang penting Gak sebenernya Berarti bener ya Nah Ini salah satu posisi yang salah Kenapa gue bilang salah Karena lihat Tuas rem ini Kalingan sama barang tuh Terus susah ngereme Kalau ada Gak Jangan marah-marah Jangan marah-marah Barang gue berantakan Iya Jadi harusnya tuh Nah Ini kaki lu ini posisinya Di tuasnya Nah Barangnya jangan Milihin Tuas remnya Karena nanti bakal kesulitan lu Kalau ninjek rem Oh gitu ya bang Iya Bang Dan pastikan Kaki lu itu Berada Di atas remnya Gak usah diinjek sih Tapi minimal di atasnya aja Supaya nanti kalau Ada yang rem mendadak Atau lu Kaget Dengan ada yang lewat Bisa kalian langsung Ninjek rem Kaki harus ada di atas rem Iya Enggak dong Rem kaki Rem kaki Bukan rem tangan Nah Yang bener kayak gini nih Tuh Dan barangnya Jangan di sini Nah Untuk barang Kita ada di poin selanjutnya Nah Kan kalau tadi Si bapak-bapak ini Salah nih Naruh barangnya Di deck Terus ngalingin rem juga Itu bisa berbahaya Nah Ada baiknya kalau kalian bawa ransel Atau bawa tas Yang bisa digendong Kalian gendong aja kayak gini Biar apa Biar tidak Apa Ngalingin remnya Dan Kalian tuh bisa ngerem Dengan nyaman Gitu Ya kalau misalnya kalian Jarak yang gak terlalu jauh Ada breaknya bisa digendong juga Tapi kalau misalnya kalian capek digendong Terus kalian mudiknya sendiri Bisa juga ditaruh Jok aja Kalian iket Tapi Lebih baik lagi Kalau tespa kalian tuh Ada back racknya Jadi bisa ditaruh tuh barangnya Back racknya Di rack rack depan Atau rack telakang Nah ini dia gak ada nih Kamu bisa jadi cepet capek lu Kalau mudik Besok-besok beli makanya Ya Nah Selanjutnya adalah Nah Yang terakhir adalah Persiapkan kondisi fisik Jangan kayak dia nih Masa naik Eh Jangan kayak dia Masa naik motor ngantuk ya kan Itu sangat berbahaya Jadi kalau misalnya kalian merasa Kalian ngantuk Lelah matanya Terus butuh istirahat Ya kalian istirahat aja Di Apa Pembensin Atau mungkin kalau kalian punya kenalan Bisa kalian mampir dulu ke teman Tempat teman kalian Di kota-kota terdekat Jangan dipaksain Ya kayak dia tuh Eh bangun Ya ngantuk buat pak Ya Istirahat dulu dah Istirahat dulu dah Ya lah Istirahat dulu Istirahat kepentingan Apa masih jauh ya Ya gak apa-apa di sini nih Rumah Di rumah aja Di rumah aja rumah Bukan rumah tetap Yang penting disirat Yung Karena sangat berbahaya Saya coba banget Tom Oke dah Parah dah Jangan lupa disirat Oke mungkin gitu aja Koting kita kali ini Kali ini El gak ada Karena dia jadi modelnya tuh tadi Dia katanya ngantuk Jadi biar gue jadi nutup Jadi mungkin gitu aja nih Koting kita kali ini Kalau misalnya teman-teman Ada mau pulang Ke kampung Eh ke kota masing-masing Kalian harus Kayak tadi tuh Persiapkan diri Yang udah tadi kita Apa namanya Terangin gitu loh Dan jangan lupa Kalau kalian suka dengan konten ini Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian Kalau konten ini bermanfaat Dan selalu dukung Apa sih Ini anak-anak muda yang bermanfaat Eh bermanfaat Yang kreatif seperti kita Dan kalau misalnya Ada yang kekurangan Atau kalian merasa Ah ini kurang Tadi ada yang naik motor gak yang ngantuk Gue udah gak liat Kacau tuh penipu dia ternyata Iya Lah kan lu orang Jadi kalau misalnya kalian suka Eh kalau kalian gak suka Kalau misalnya Kalian merasa ada yang kurang Komen aja di kolom komentar Dan terimakasih sudah menonton WB cabut dan L juga cabut Sampai bertemu di konten kita selanjutnya Bye bye